Intro Hai, apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Kak Carla minggu ini Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap bersemangat ya Nah Kak Carla mau ingatkan lagi sama adik-adik Minggu lalu kita bercerita tentang apa? Iya, kita bercerita tentang Yusuf yang memiliki jubah yang indah dan bagus ya adik-adik Tapi saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf ya adik-adik Nah hari ini kita mau mendengarkan kelanjutan cerita dari Yusuf Adik-adik ikuti ibadah ini sampai selesai ya Mari adik-adik kita berdiri Beri tepuk tangan Kita bernyanyi bersama Kasih Yesus indah-indah o indah 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 Lebih indah dari pelanit Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Terima kasih Yesus indah-indah o indah 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh, if you could Dalam sukar dukaku kan tetap tertenyum Di olah dihina ku kan tetap tertenyum Karena ku tahu Tuhanku Yesus tertakku Apapun terjadi ku kan tetap tertenyum Duka dukaku kan tetap tertenyum Di olah dihina ku kan tetap tertenyum Karena ku tahu Tuhanku Yesus tertakku Apapun terjadi ku kan tetap tertenyum Kita mau berdoa untuk ibadah kita pagi ini Mana jari, mana jari Di sini, di sini Apakah berjari, baikkah berjari Bertemu, berdoa Tuhan Yesus terima kasih sebentar kami akan beribadah Kiranya Tuhan mau menolong kami Dan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai Terima kasih ya Tuhan Yesus Amin Yuk adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita mau kembali menyanyikan lagu tema kita hari ini Ala memeliharaku Ku tidur, waktu tidur Ala jaga saya Alam memelihara Alam memelihara Hidupku setiap saat Waktu tidur, waktu tidur Ala jaga saya Alam memelihara Alam memelihara Hidupku setiap saat Adik-adik kita akan mendengarkan cerita Alkitab Yang akan bercerita tentang Allah melepaskan Yusuf Ceritanya dari mana adik-adik? Dari Alkitab Yuk kita mau nyanyikan lagu Baca Alkitab dan doa tiap hari Baca Alkitab dan doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Alkitab dan doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Beri haleluya Baca Alkitab dan doa tiap hari Kalau mau tumbuh Adik-adik Sebelum kita menerang firman Kita lipat tangan kita Kita berdoa Tuhan Sebentar lagi Kami akan mendengarkan firman Sertai Tuhan Agar kami Mau mendengar dengan baik Amin Adik-adik Yuk sekarang Kita dengerin lagi Kelanjutan cerita Tentang Yusuf Setelah Yusuf Dijual kepada orang Mesir Yusuf bekerja di rumah Kepala pegawai Raja Firaun Bernama Potifar Setiap hari Yusuf bekerja di rumah Potifar Yusuf dipercaya Mengurus rumah Maupun ladang Milik Potifar Suatu hari Istri Potifar Berbohong tentang Yusuf Dia berkata Bahwa Yusuf Membuat yang tidak baik Sehingga Membuat Potifar marah Lalu Yusuf Dimasukkan ke dalam penjara Yusuf sedih Tapi Yusuf ingat Kata-kata ayahnya Bahwa Tuhan Selalu menyertai Dalam penjara Yusuf rajin bekerja Dia baik kepada semua orang Selalu Mantu orang-orang Yang butuh pertolongan Suatu hari Raja Mesir Bermimpi buruk Raja bermimpi Ada tujuh ekor lembu yang kurus Dan tujuh ekor lembu yang gemuk Lembu yang kurus Memakan lembu yang gemuk Kemudian Raja juga bermimpi Ada gandum yang baik Dan gandum yang layu Gandum yang layu Memakan gandum yang baik Raja bingung dengan mimpinya Dia tidak mengerti apa artinya Lalu dia memanggil pegawainya Minta tolong Siapa yang bisa mengartikan mimpinya itu Lalu Pegawai Raja itu Teringat sama Yusuf Waktu di penjara Yusuf pernah menolong dia Mengartikan mimpinya Lalu Yusuf dipanggil Menghadap Raja Raja yang berbicara Kepada Yusuf Dan Tuhan Memantu Yusuf Untuk mengartikan Mimpi Raja tersebut Yusuf bilang Bahwa Raja Harus mengumpulkan Makan-makanan Selama 7 tahun Karena akan ada Masa kelaparan Di negeri ini Raja Firaun Sangat senang Karena Yusuf Sudah membantunya Mengertikan mimpinya Bahkan Raja Firaun Mau Supaya Yusuf Ikut membantu Raja di istana Akhirnya Yusuf Diangkat jadi Penguasa di Mesir Adik-adik Tuhan Tetap menyara Yusuf Tuhan Menolong Yusuf Dalam kesulahannya Waktu Yusuf Dijual ke orang Mesir Tuhan Menyara Yusuf Dengan Memberikan Pekerjaan Waktu Yusuf Dalam penjara Tuhan Juga membuat Orang-orang Senang berteman Dengan Yusuf Dan Tuhan juga Menolong Waktu Yusuf Diminta Mengertikan Mimpi Raja Firaun Sehingga Yusuf Diangkat Menjadi Penguasa Di Mesir Jadi Kita juga Membelajar percaya Sama Tuhan Bahwa Tuhan Juga Menyara kita Waktu kita Senang Atau kita sedih Tuhan selalu ada Buat kita Misalnya Ketika adik-adik Senang sakit Adik-adik percaya Bahwa Tuhan Yang akan menyembuhkan Atau Ketika adik-adik Senang-senang bermain Adik-adik juga Percaya Bahwa Tuhan Yang akan Menjaga adik-adik Saat sedang Bermain Dan Jangan lupa Adik-adik Untuk selalu Berdoa Minta sama Tuhan Supaya Tuhan Selalu Menjaga Kita Nah adik-adik Tadi sudah dengar cerita Kak Ica Iya Siapa Yang menolong Dan memelihara Yusuf Waktu dia di penjara Iya Benar adik-adik Siapa Allah ya Iya Allah yang menolong Dan memelihara Yusuf Waktu dia di penjara Untuk mengingatnya Kita mau menyanyikan lagu tema kita minggu ini Allah memeliharaku Waktu tidur Waktu tidur Allah jaga saya Allah memelihara Allah memelihara Hidupku Hidupku Waktu tidur Waktu tidur Allah jaga saya Allah memelihara Allah memelihara Hidupku Hidupku Adik-adik Adik-adik yuk sekarang kita nyat hafal Ayat hafalannya diambil dari Alkitab Diambil dari Masmur 30 ayat 11B Masmur 30 ayat 11B Tuhan jadilah penolongku Tuhan jadilah penolongku Selamat pagi adik-adik Aktivitas kita hari ini Ada gambar Anak laki-laki Dan anak perempuan Gambar ini Adik-adik bisa dapatkan Dari link yang sudah tersedia Mama papa bisa membantu Adik-adik untuk mendapatkan Gambar ini Kemudian Gambar ini Adik-adik gunting Adik-adik gunting Bisa dibantu sama mama papa Digunting dengan rapi Setelah digunting Nah Kemudian Kepalanya ini Kita tempel di sumpit Pakai solatip Namanya juga ditempel Nah Jadi deh Allah Memelihara Adik-adik Nah Disini bisa ditulis namanya Misalnya Adik Rio Disini ditulis namanya Bisa disesuaikan dengan nama Adik-adik yang ada di rumah Allah Memelihara Rio Seperti Allah juga Memelihara Yusuf Yusuf Dijual Dan bekerja di Mesir Yusuf dimasukkan ke dalam penjara Tapi Tuhan Tetap menihara Yusuf Suatu hari Yusuf menolong Raja Dan Yusuf dianggapin jadi Penguasa di Mesir Adik-adik Tiba saatnya kita akan memberikan Persembahan Adik-adik dapat memberikan persembahan Dengan memasukkannya ke dalam celengan Atau ke dalam amplop Lalu Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa Untuk transfer persembahan adik-adik itu Ke rekening gereja Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Aku bawa dan berikan Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru selamatku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru selamatku Kita mau berdoa untuk persembahan kita Kita lipat tangan Dan tundukkan kepala Tuhan Yesus Terima kasih Kami telah memberikan persembahan kami Yang kecil ini Kiranya Tuhan Mau memberkati persembahan kami Agar dapat Memperluas Kerajaan Tuhan Di bumi ini Berkati kami ya Berkati persembahan kami ya Tuhan Amin Kita mau menyanyikan lagu tema kita minggu ini Ala memeliharaku Waktu tidur Waktu tidur Ala jaga saya Ala memelihara Ala memelihara Hidupku Hidupku Waktu tidur Waktu tidur Ala jaga saya Ala memelihara Ala memelihara Hidupku Hidupku Mari kita berdoa adik-adik Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah melesaikan ibadah kami Dengan baik Ya Tuhan Kiranya Tuhan juga Mau menolong kami Anak-anakmu Agar kami Boleh menjadi anak-anak yang taat Dan senantiasa Mengasihi Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Haleluya Amin Adik-adik Ibadah kita sudah selesai Bye-bye Sampai jumpa Minggu depan Hari kapal ный Bye-bye Bye-bye Tuhan memberkati Bye-bye Bye-bye Tuhan memberkati Selamat hari Minggu Adik-adik Selamat hari Jangan lupa Terima kasih.